Kembali di Kompasian Saudara, Presiden Jokowi membuka sidang pleno Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime pada hari ini. 10 isu kejahatan lintas negara akan dibahas untuk kemudian disepakati menjadi deklarasi Bajo. Presiden Jokowi membuka sekaligus memberikan sambutan secara virtual dalam pembukaan sidang pleno EMMTC ke-17. Presiden Jokowi berpesan aparat penegak hukum harus bisa lebih adaptif dalam menanggulangi kejahatan lintas negara yang semakin masif dan kompleks. Presiden berharap acara yang diketuai oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo ini dapat menemuskan kerjasama yang responsif dan melahirkan langkah strategis dalam memberantas kejahatan lintas negara, khususnya perdagangan orang, terorisme, dan perdagangan gelap narkotika. Kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan, melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat. Saya berharap dalam pertemuan ini dapat dirumuskan agenda kerjasama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai, dan sejahtera. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-17 tingkat Menteri ASEAN di bidang kejahatan lintas negara, saya buka secara resmi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari sebelum pembukaan sidang pleno, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjamu para delegasi EAMTC dengan menikmati matahari terbenam Labuan Bajo dari atas kapal PINISI. Para delegasi disambut dengan alunan musik khas NTT Sasando. Setibanya di PINISI, perbincangan santai juga dilakukan oleh Kapolri bersama para delegasi setingkat Menteri terkait upaya menangani kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Kapolri berharap MMTC ke-17 akan menghasilkan deklarasi bersejarah yang mampu memperkuat kerjasama negara-negara ASEAN, khususnya dalam kasus yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Selanjutnya, kami akan berbicara tentang kehidupan transnasional dan memperkenalkan kooperasi kami sebagai langkah tanggung dalam menangani kejahatan ini. Pertanyaan ini memberikan kesempatan yang terbaik untuk mengetahui kejahatan lainnya. Saya percaya bahwa hubungan informasi di antara delegasi akan mengumpulkan hubungan informasi antara negara kami. Hubungan ini memastikan kejahatan tidak diubah untuk kriminal yang dihubungkan. Sidang Plenuasian Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 tengah berlangsung di Labuan Bajo NTT. Lalu apa saja fokus pembahasan para delegasi setingkat menteri ini dan adakah konsensus yang dihasilkan kita bergabung dengan jurnalis kompas TV Asri Gunawan di lokasi pertemuan di Labuan Bajo. Asri, ada 10 isu soal kejahatan lintas negara yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Lalu apa saja isu yang menjadi fokus pembahasan dan apa saja hasil dari pernyataan bersama atau deklarasi Bajo. Ada tiga isu prioritas yang dibahas atau didorong oleh Indonesia dalam pertemuan setingkat menteri di agenda AMMTC ke-17 di Labuan Bajo ini. Pertama soal perdagangan gelap narkotika, kemudian terorisme, dan yang terakhir soal tindak pidana perdagangan orang ini yang sering kali dibahas dan ditegaskan oleh Kapolri, Gen. Tio Sigit Prabowo dan juga oleh Presiden Jokowi Dodo yang tadi juga disebutkan dalam sambutannya. Nah, dalam dua bulan terakhir ini, polisi ini melakukan tindak lanjut dan menjadi fokus untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Ada 2.000 orang yang berhasil diselamatkan dan berhasil menetapkan 900 tersangka. Lata, seperti apa kerjasama dan juga bentuk-bentuk koordinasi dengan negara-negara ASEAN dalam menangani tindak pidana perdagangan orang? Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Kandifumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Selamat siang, Pak Sandi. Selamat siang, Mbak. Pak, yang dibahas dalam AMMTC ini yang menjadi fokuskan disebutkan oleh Pak Kapolri, oleh Pak Presiden juga adalah terkait dengan TPPO. Nah, Lata, sejauh ini sudah sejauh mana? Dan seperti apa kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Baik, tindak lanjut tentang pertemuan yang dilaksanakan oleh Presiden pada bulan Mei yang lalu, yaitu tentang KTT ASEAN, ditinjati oleh Bapak Kapolri pada AMTC kali ini dengan mengambil topik-topik yang sudah dipersiapkan tentang kejahatan transasional crime. Ada 10 isu, diantaranya adalah TPPO. Untuk TPPO sendiri, tentang tindak pidana perdagangan orang menjadi sesuatu hal yang sangat serius, dan menjadi kesepakatan para kepala negara yang hadir pada KTT ASEAN pada waktu lalu, bukan hanya menjadi tanggung jawab atau isu tentang pendegakan hukum saja, tetapi juga menjadi kewajiban atau tugas dari negara-negara ASEAN lainnya untuk melaksanakan kegiatan tentang pencegahan serta pendegakan hukum yang terkait dengan TPPO. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Neslito Siket Prabowo pada waktu pembukaan, bahwa salah satu hal yang menjadi atensi pada pertemuan setingkat Menteri atau para Kapolri di ASEAN ini adalah membahas tentang bagaimana tindak lanjut untuk penanganan TPPO di ASEAN ini. TPPO yang ada saat ini sudah bagus hubungan kerjasamanya, namun akan ditingkatkan kembali dengan kerjasama tentang pencegahan TPPO, kemudian penegakan hukum yang terkait dengan TPPO, maupun perbantuan terkait dengan korban yang terkait dengan TPPO tersebut. Seperti halnya tadi tersebutkan bahwa untuk TPPO kali ini yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia, khususnya ketika Satgas Pemiratasan TPPO yang dibentuk oleh Presiden, diketuai oleh Bapak Kapolri, telah melaksanakan pendegakan hukum dengan menghasilkan ada 771 LP, telah menyelamatkan korban sebanyak 2.497 orang dan sudah menangkap tersangka sebanyak 924 orang. Hal itu merupakan bentuk keserwisan Polri dalam menelunjukkan perintah Presiden dan yang sudah menjadi kesepakatan dalam kegiatan ASEAN untuk bisa dijadikan suatu pedoman bersama agar di kawasan ASEAN nantinya bisa terbebas dari TPPO. Untuk itu, selain adanya kerjasama yang terkait dengan pencegahan tentang pendegakan hukum, tentang pertolongan terhadap korban dan saksi, juga perlunya adanya peningkatan kapasitas building terhadap para pemangku-pemangku kepentingan lainnya. Karena ada bagian-bagian di negara lain itu belum tentu polisi yang mengerjakan atau mungkin bidang lainnya. Kerjasama ini untuk bisa menyamakan persepsi, sehingga nantinya ke depan kejahatan yang terkait TPPO bisa kita laksanakan dengan kerjasama yang baik, kuncinya dengan melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Kerjasama yang dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN ini akan terselenggara dengan bagus, dengan baik apabila adanya komunikasi yang baik dan adanya kolaborasi yang baik. Dan yang menarik juga Pak, tidak hanya isu ataupun kejahatan lintas negara yang akan dibahas, tapi kemarin juga disebutkan oleh Kandifu Pinter ya, bahwa ada kejahatan domestik yang pelakunya ini kabur atau melarikan diri ke luar negeri. Ini juga nantinya akan dibahas dalam pertemuan ini. Nah, bentuk koordinasi dan juga kerjasama seperti apa yang nantinya akan didorong? Baik, terkait dengan kejahatan-kejahatan lainnya, yang menyangkut adanya pelaku yang melarikan diri atau mungkin adanya saksi-saksi yang kita butuhkan di luar negeri, maka dari kesempatan kali ini para pemimpin kepolisian negara di ASEAN juga menyepakati untuk saling membantu, untuk bisa berkoordinasi, khususnya dalam rangka perbantuan hukum timbal balik untuk bisa mengkomunikasikan dalam rangka penangkapan tersangka, pemeriksaan para saksi, ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan dengan negara-negara tetangga yang ada di ASEAN. Sekaligus juga apabila kita membutuhkan adanya ekstradisi dari tersangka yang sudah disinyalir berada di suatu negara untuk bisa dikembalikan ke Indonesia sehingga memudahkan dalam rangka proses tindak lanjutnya. Untuk itu, dalam rangka kesempatan yang sangat langka ini di mana Indonesia selaku ketua dalam AMTC ke-17 pada tahun ini mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk bisa mengajak kerjasama dengan negara-negara di seluruh ASEAN dalam rangka menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan yang menyangkut adanya tindak bidana apapun yang terjadi di ASEAN bisa dilaksanakan kerjasama dengan sebaik-baiknya. Harapannya semoga apapun yang diupayakan dalam pertemuan ini bisa tercapai dan hasilnya tentu bisa mengurangi kejahatan lintas negara di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Sadri untuk tutupnya. Selamat beraktifitas kembali. Tadi sudah disebutkan apa saja poin-poin yang menjadi fokus dalam pertemuan ini dan pertemuan ataupun sidang pleno AMMTC ke-17 ini akan dilangsung hingga pukul 16.30 Indonesia Barat dan nantinya akan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU bilateral dengan enam negara yakni Malaysia, kemudian Kamboja, Vietnam, Singapura, Laos, dan juga tadi yang sudah saya sebutkan. Dan kita harapannya tentu saja dari pertemuan ini bisa memberantas dan juga mengurangi kejahatan lintas negara yang terjadi di Indonesia. Kembali ke Anda Juno. Baik, terima kasih rekan jurnalist kompasivi Asri Gunawan dari sidang MMTC di Labuan Bajo NTT. Tim Basarnas menemukan